Satunya ini saya harus berhasil Ya, hitungan Satu sampai tiga langsung saya pukul Halo teman-teman, JAP21 Jadi pada malam hari ini Ya, kembali saya ingin patroli Di kandang tenak saya Karena kadang-kadang ada tikus atau curut Ya, ini lampu Saya hidupkan, ya, kalau malam Saya matikan, ini karena saya ke belakang Jadi disini setelah saya rawat Tadi, anak-anak-anak Ada curut ya Tuh Ya, ada curut Oke, saya matikan Center saya ini Nah, jadi curutnya ini jumlahnya dua Oke, teman-teman JAP21 Saya menggunakan bleach saja Supaya lebih jelas ya, tikusnya Ini lebih kepada curut Tepatnya Tuh Ya, kemudian di bawah Di bawah ada satu tadi ya Dan Ini saya hidupkan center dulu ya Tuh Tuh, lebih jelas ya Tuh Besar sekali Satunya tadi Di bawah Saya akan coba tarik ini ya Jadi ya ini teman-teman semuanya Curutnya Nah, itu jadi dia diam Kayak saya tarik ya Jadi teman-teman semua Nih Ya, dia gerak Tuh Ada dua nih Ya Ya Matikan dulu Kayu ya Saya coba Untuk Mengkondisikannya ya Oke Kalau bisa kita musnahkan Kita musnahkan Itu dia di sana Oke Tuh Nekornya 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 Satu Tuh 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 Lalu Ini tiap malam Kayaknya Dan dia ini Sebenarnya mengejar Ampas dari Apa namanya ini Ampas dari padi ya Tuh Ini siap nih Tuh Oke Ini kayaknya langsung saya tarik Ini Tuh Tuh Keluar satu Oke Satunya lari Sepertinya Satunya ini Saya harus berhasil Ya Hitungan Satu Sampai tiga Langsung saya pukul Lari Gagal Darinya kesini Mana dia nih Sudah sembunyi Oke Kita gagal ya Mengeksekusi Dari Curut Ya bukan tikus Curut Lebih kecurut Oke Ini kita balikin lagi Ya besok kita bersihkan Hmm Baunya bau curut Aroma curut Eh Oke jadi Selain dari tikus tadi Saya ingin kasih tau Untuk teman-teman semuanya Bahwa Burung lobet itu Tidak wajib masuk gelodok Teman-teman lihat ini Ini ada anaknya Menetas ya Pasangan Biola Pb Ewing Pio dan Aqua Blue 1 Menetas Tapi jantannya ada di luar Sementara ini Baru dijodohkan Ya Berada di luar ya Salah satunya Yang Getina Sementara ini Ya keduanya Di dalam gelodok Nih Ada yang di dalam gelodok Di dalam semua Ya Ini di dalam semua Dengan pasangannya Ini berada di luar gelodok Dan ini sudah produksi Ya Enggak masalah Yang penting produksi ya Kita gak usah Pusing mikirin Harus tidur Di dalam atau di luar Ini baru pasangan Ya di luar Ini sudah menetas Di dalam semuanya Ini Ya Ini baru pasangan Di dalam juga Nah ini baru penjodohan Dia berada di Luar Gelodok Ya Yang jantannya Yang betina di dalam Belum jodoh ya ini Sementara yang di bawah Yang kita panen anaknya Ini sudah berada Di dalam semuanya Sementara yang ini Yang anaknya Keluar Pebek Kermino Albino dan Albino Ini berada di luar Saya gak perlu pusing Yang penting mereka bisa Produksi ya Itu yang perlu teman-teman Catat Ya Tidak wajib Indukan harus ada Di dalam gelodok Ya Di luar pun gak masalah Selama produksi lancar Nah ini buktinya Nah ini buktinya Ya Yang ada Anaknya pun Dia ada di luar Dia ada bayangan HP saya Seperti itu Ini juga Mereka di luar Tidak di dalam gelodok Oh ya teman-teman Semuanya Di malam hari Di petanakan saya ini Tidak saya hidupkan lampu Jadi kondisi disini Gelap Gulita ya Dan Seperti yang saya bilang tadi Lampu yang sana Saya hidupkan ketika Saya ke belakang Dan Kondisinya apabila Tidak dihidupkan lampu Seperti ini Nah seperti ini Gelap ya Jadi Sama seperti Ketika mereka di alam Tanpa lampu pun Mereka bisa Istirahat dengan tenang Ya Waktunya malam Waktunya mereka istirahat Ya Tapi ada juga peternak Yang menggunakan lampu Ya Di kandangnya ketika Ternaknya berada Di dalam ruangan Dan itu tidak masalah Tujuan kita semua kan Semuanya Bisa produksi lancar Itu aja Ya Tanpa harus kita pusing-pusing Mau pakai lampu silahkan Tidak pakai lampu Juga silahkan Ini Gelap Ya Nyala Gelap Nyala Oh ya teman-teman Semuanya sedikit tambahan Mengenai tikus Atau curut tadi Ya Itu sudah beberapa hari Yang lalu Saya lihat Dia ada di situ Ya Tiap malam Satu ekor Dua ekor Dan selalu di kandang ini Dan kandang ini pun Kemarin ada anaknya Ya Tapi tidak ada gangguan Terhadap Indukannya Ketika dia sedang Meloloh anakannya Dan baru malam hari ini Saya ingin berbagi Kepada teman-teman semua Bahwa ada Curut yang sedang Nyantui di Kandang ternak saya Khususnya di Alas Pakannya Ya Seperti itu ya Saya rasa Mengenai Kondisi di Ternakan saya Ada tikus Ya Dugaan saya Dia datang Karena Ada Ampas-ampas Dari sisa makanan Di Alas Ya Nah ini Ini anak-anak Ternakan juga Yang PF Ya di dalam Tuh Agak susah Oke Oh ya Kalau ini Biola ewing bluenya Ini Betina Sudah berjodoh Dengan yang Josan Speedbio Speedino Speedpb itu Itu juga Sudah berjodoh Tuh Ya Oke saya rasa Itu ya Untuk teman-teman semuanya Selam sukses Selamat untuk kita Semuanya Tetap semangat Dalam Ternak Jos